Pemirsa wakil Presiden Maruf Amin menuturkan penambahan posisi wakil menteri didasari oleh besarnya volume pekerjaan yang ditangani suatu kementerian. Wapres menambahkan penambahan posisi wakil bukan semata-mata untuk mencerminkan representasi partai dalam pemerintahan, namun penyesuaian volume pekerjaan yang besar. Maruf Amin menekankan penambahan pos wakil menteri pada suatu kementerian merupakan pertimbangan yang matang mengingat beban pekerjaan suatu kementerian yang dirasa amatlah besar. Oleh karena itu dengan alasan memiliki volume pekerjaan yang besar seperti menangani masalah daerah di seluruh tanah air, kemendagri perlu memiliki seorang wamen. Sebelumnya Presiden Joko Widodo kembali membuka posisi wakil menteri atau wamen yakni di Kementerian Dalam Negeri yang aturannya dituangkan dalam Peraturan Presiden Parpres Nomor 114 Tahun 2021. Wakil Menteri Perdagangan, Ibu Nadi Sadikin, Wakil Menteri Badan Usaha, Perlu wamen apa tidak itu kan disesuaikan dengan kebutuhan volume pekerjaan. Saya kira Presiden sudah mempertimbangkan kementerian-kementerian mana yang volume pekerjaannya besar. Tidak semata-mata menampung. Walaupun nanti cerminannya ada mencerminkan representasi partai ya. Tetapi orientasi pertamanya itu pada kebutuhan volume pekerjaan yang tidak cukup ditangani oleh menteri. Nah oleh karena itu dibuatlah wakil-wakil menteri di beberapa kementerian. Termasuk kementerian dalam negeri yang belum DC saya kira. Ada yang sudah DC, itu kementerian agama, kementerian agraria, hankam, itu kementerian-kementerian yang memang sudah ada waminnya ya. Kementerian dalam negeri mungkin dianggap volume-nya cukup besar. Karena menangani masalah provinsi, kabupaten, kota yang cukup besar sehingga perlu ada penambahan wakil menteri.